Oke teman-teman, jadi beberapa hari lalu ya, itu saya membaca banyak sekali artikel tentang dibuatnya sebuah sistem atau sebuah robot yang bisa mendeteksi orang-orang di sekitar itu menggunakan masker atau tidak gitu ya. Jadi dia menegur atau mengingatkan yang gak pakai masker itu dengan audio, jadi mungkin audionya silahkan menggunakan masker atau gimana, tapi saya dapat baca berita atau mungkin nonton di mana gitu ya, di Youtube, ada robot seperti itu. Jadi dia jalan, ada kamera di kepalanya, dan dia mendeteksi banyak wajah orang, mana yang gak pakai masker. Lalu kalau ada salah satu yang gak pakai masker, dia bakalan bunyi atau ngomong gitu ya, untuk mengingatkan pengguna orang tersebut agar memakai masker. Nah di internet juga saya melihat ada beberapa hal yang sama gitu ya, kita lihat di berita. Nah di internet sendiri, coba kita lihat satu-satu, seperti ini. Ini dari Telkom ya, Telkom memiliki solusi CCTV pendeteksi masker dan suhu tubuh. Jadi tidak pakai masker atau pakai masker, dia bakalan mendeteksi secara otomatis. Atau mungkin nanti memberitahukan si admin mungkin bahwa ada orang yang masuk tidak menggunakan masker, mungkin seperti itu. Nah disini juga ada Robocop COVID-19 ya, siap tegur anda yang tak pakai masker. Ini robotnya kayak memang robot beneran gitu ya, bentuknya juga robot. Dan di kepalanya kayaknya ada kamera kecil dan layar di dadanya gitu. Robot ini bertugas untuk menegur. Robot setinggi 120 cm dengan fitur mirip manusia. Namanya paper. Akan menandai wajah orang yang mendekatinya jika mendeteksi bahwa wajah mereka tidak tertutup. Ya, akan meminta orang itu harus memakai masker dengan benar. Nah banyak sekali ada yang seperti itu. Gimana sih cara buatnya sistem seperti itu ya? Apakah dalam bentuk robot atau dalam bentuk program? Kalau kita ketik di internet. Mask detector. Mask detection camera project gitu ya. Ini ada banyak sekali ternyata proyek-proyek yang sudah di share oleh orang-orang di luar negeri. Di sini bisa teman-teman lihat ada menggunakan OpenCV, ada menggunakan Python, Python, OpenCV gitu ya. Ada yang pakai, ini juga ada gabungan TensorFlow. TensorFlow itu punya Google kalau tidak salah ya. Gabungan dari itu, coba kita lihat satu. Nah ini buatan dari guru caran ya. Jadi guru caran ini membuat sebuah sistem yang dapat mendeteksi dengan si CNN ya. Oh ini nggak ada. Nah ini dia. Jadi dia bisa mendeteksi pakai masker atau tidak. Tapi ini hanya boxnya saja atau muka kita di boxin gitu ya. Saya akan coba untuk download satu proyek di internet ya. Dan kita akan coba untuk memodifikasinya. Kita lihat coding example bagaimana bisa mendeteksi wajah. Kalau teman-teman perhatikan di Instagram saya, Beberapa bulan lalu itu pernah saya upload tentang bagaimana kita bisa mendeteksi wajah menggunakan Python ya. Jadi kita bisa mendeteksi wajah, kita bisa mendeteksi kendaraan, kita bisa mendeteksi struktur tangan. Misalkan ini 5, ini 4, nah seperti itu. Jadi kita akan coba sample code-nya. Lalu kita open example yang sudah di-download. Dan kita run modul yang sudah ada. Nah ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah example-nya. Jadi dengan example code ini, kita sudah bisa menjalankan program deteksi wajah atau tidak gitu ya. Ini adalah program standar pengenalan wajah. Jadi dia kalau sudah mengetahui bahwa itu wajah, dia akan memberikan kota. Itu bisa dilihat dari programnya di sini. Dan yang di-import cuma ini nampi. Dan juga CV2, ya ini yang open CV ya. Dan random, ini random saya nggak tahu. Open CV saya tahu dan nampi ini teman-teman harus install dulu ya. Saya akan tes untuk memakai masker. Maka dia akan otomatis bertuliskan thank you for wearing mask ya. Atau terima kasih telah memakai masker. Saya buka. Nah tapi ini programnya tidak ada suaranya ya. Masih sangat standar sekali. Kalau kita mau bikin sebuah robot, gitu misalkan kan. Robotnya itu akan ngomong kalau ada orang yang berbicara. Eh orang yang berbicara. Orang yang tidak memakai masker. Maka kita harus tambahkan coding lagi. Mengeplay MP3 atau mengeplay audio ya. Jadi untuk bisa meng-apply audio, kita harus ubah sedikit codingnya dengan meng-import wind sound. Ini kayaknya sudah bawaan ya. Jadi import wind sound. Lalu di bagian deteksinya, kita bisa lihat di sini. Kita cari aja coding pada saat tidak memakai masker. Nah ini dia. Lalu find. Nah jadi di bagian ini nanti kita tambahkan. Hati-hati untuk tidak menggunakan spasi berlebihan. Karena si piton ini kalau spasinya berlebihan dia bakalan error. Jadi kita ketikkan codingnya. Wind sound. Terus kita paste filenya. Satu.wav ya. Saya sudah Taruh. Dan ini teman-teman. Maka kita akan ulang untuk Run modulnya. Ya. Saya akan pakai masker dulu. Lalu ulang run modulnya. Di save. Saya akan buka maskernya. Error. Error langsung. Apa ini error-nya? Wind sound. Modul object as no attribute play sound. Oh iya iya iya. Saya lupa. Ini huruf besar. Jadi harus Disamain ya. Kita ulang teman-teman. Save. Oke. Oke. Nah sekarang saya memakai masker. Dan saya akan lepas. Perhatian. Cara memakai masker Anda. Nah. Langsung error. Dia langsung error teman-teman. Mungkin ada coding yang salah. Atau bagaimana. Jadi teman-teman. Gak cuma. Kayaknya kumisnya ketebelan. Jadi teman-teman. Gak cuma play audio aja. Di program Python itu. Teman-teman bisa tambahkan. Komunikasi serial. Mungkin berkomunikasi dengan microcontroller. Mengupload data serial. Atau data apa gitu ya. Ke microcontroller. Atau digabungkan dengan kamera thermal. Jadi gak cuma deteksi masker. Bisa juga digunakan. Untuk mendeteksi suhu badan. Menggunakan kamera thermal. Nah seperti itu. Teman-teman bisa download coding. Yang saya pakai tadi itu. Ada di keterangan video. Oke. Itu adalah proyek sederhana. Yang bisa mendeteksi. Pakai. Pakai masker atau enggak. Dan ditambah dengan play audio. Ya mungkin sekian vlog hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.